assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan untuk membahas apa namanya ini hand sweep sensor kalau tidak salah hand sweep sensor ini menurut data penjualnya bisa menggunakan tegangan 5V sampai 30V dan daya saklarnya 60W oke pantas saja ada yang meminta ini ini juga awalnya saya kira LM386 tidak tahunya microcontroller jadi bila dilihat dari rangkaiannya sekilas yang saya tahu saja ini dioda artinya pengaman tegangan terbalik kira-kira seperti ini saja saya gambar saja ini dioda kemudian ini masuk ke ke ini tipenya saya lupa tapi kira-kira ini 7805 dan sejenisnya kemudian disini microcontrollernya kemudian saya langsung saja karena saya tidak tahu tipe IC ini jadi saya langsung ke outputnya saja ini sudah saya cek tipenya mosfetnya menggunakan a09t artinya mempunyai kemampuan 5,6 ampere jadi rangkaiannya kira-kira seperti ini ini ada R2 buah ini ada R2 buah mosfet tipe M ini pasti ground ini ke ground ini gate S dan drain oke outputnya ini ini inputnya saya cek dahulu harusnya positifnya bumi negatifnya yang diputus yang disakar oke benar negatifnya yang diputus di mosfet ini kemudian ini ya positifnya gabung ya benar oke akan saya coba saja oke akan saya coba menggunakan tegangan 5 volt saja ini positif ini negatif sudah menyala benar ini pasti microcontroller karena bisa toggle harus pelan rupanya gerakannya tidak bisa cepat atau ada timer ini bisa tapi jaraknya sepertinya tidak begitu jauh saya coba 20 cm tidak bisa 10 cm kira-kira hanya 5 cm atau 4 cm oke akan saya coba beri beban saja langsung menggunakan kri saja saya pasang dahulu oke saya langsung saja menggunakan kri oke jadi bila rusak mosfetnya yang rusak saya langsung saja arahnya ke sana agar tidak memengaruhi ini positif ini negatif wah langsung nyala nyala sebentar dan langsung off saya coba benar bisa oke rupanya mantap jadi ini benar mosfet tipe A09 belum hangat hanya hangat saja jadi kira-kira maksimum 3 Ampere ini jadi biasakan bila menggunakan mosfet maksimum 5,6 jadi maksimum separuhnya saja kira-kira 3 Ampere paham ya bro oke mantap ya bro terima kasih telah ber oh ya satu lagi eh jadi bila kalian ingin memberi relay bila dayanya kurang saya lepas dahulu jadi bila kalian menginginkan panas bila kalian menginginkan dayanya lebih besar bila kalian menggunakan 5 volt seperti ini menggunakan relay 5 volt saja saya gambar ulang saja jadi kalian tinggal tambah relay oke jangan lupa dioda seperti ini jadi kalau sumber input 5 volt kalian menggunakan relay 5 volt bila sumber 12 volt kalian gunakan relay 12 volt 24 volt kalian gunakan relay 24 volt itu yang paling mudahnya jadi ini bisa sampai 24 volt karena inputnya bisa sampai 30 volt paham ya bro jadi kalian langsung pasang saja di outputnya ini positif ini negatif jadi ini negatif dan ini positif kalian pasang relay nya oke normally close normally open nya tentunya tergantung kalian paham paham ya bro atau relay nya saya pasang saja saya menggunakan relay 5 volt ingat 5 volt 5 volt 12 12 24 24 saya menggunakan 5 volt oke sudah saya pasang kalian perhatikan ini kenapa silang karena saya menggunakan relay bekas jadi positif dapat katoda negatif dapat anoda jadi bila diodanya kalian balik ini tidak silang paham ya bro ingat karena ini relay 5 volt jadi sumbernya 5 volt kalau 12 volt sumbernya 12 volt kalau 24 volt sumbernya juga 24 volt oke saya coba 5 volt kalian dengarkan saja saya coba saya coba saya coba lagi oke mantap nanti kalau tidak saya gambar juga ditanya lagi oke saya gambar saja ini relay bila menggunakan relay kalian bisa menggunakan beban AC misalkan lampu AC saja ini seperti ini terlihat bro jadi bila ini umpaman normally close ini normally open jadi listriknya ini 220 volt AC kalian hubungkan kesini saja dan ini kesini ini ini positif ini negatif paham ya bro rangkaian ini jadi beban bila menggunakan relay seperti ini tergantung kalian mau DC mau AC seperti ini rangkaiannya dan aktif normally close normally open juga tergantung kalian oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton